Perekonomian bangsa selama satu tahun terakhir tidak juga menunjukkan kemajuan yang positif dan memberi keuntungan bagi masyarakat. Belum lagi nilai tukar yang menyentuh level 14 ribu rupiah lebih menyebabkan dunia industri semakin terpukul. Kondisi itu pun menjadi salah satu catatan akhir tahun 2015 Partai Perindo. Partai Perindo mendasak pemerintah untuk memperhatikan perkembangan industri guna memperkuat struktur perekonomian nasional di kancah global. Kondisi perekonomian pada 2015 tidak seperti diharapkan berbagai pihak. Banyak realisasi yang jauh dari perkiraan dan harapan seperti meningkatkan pengukuran PHK, industri rumahan yang tutup, dan pendapatan perusahaan yang menurun. Nilai tukar rupiah juga menambah daftar panjang masalah ekonomi nasional. Kemerosotan nilai tukar yang menyentuh level 14 ribu rupiah lebih menyebabkan dunia industri terpukul akibat naiknya loban usaha secara signifikan. Penjualan yang cenderung turun karena merosotnya daya beli juga turut memperburuk potret ekonomi bangsa ini. Kondisi ini menjadi salah satu catatan akhir tahun 2015 Partai Perindo. Itulah sebabnya Partai Perindo mendesak pemerintah untuk memperhatikan perkembangan industri guna memperkuat struktur perekonomian nasional di kancah global. Saya ingin membawa kita kembali ke tahun 70-an. Di saat itu kita melihat Indonesia sebagai macan Asia. Kita laki-laki yang masih belum apa-apa, Singapura belum apa-apa, Korea masih belum apa-apa, Hong Kong juga masih belum apa-apa, Malaysia juga untuk Taiwan juga sebut. Tapi momentum itu tidak kita melakukan yang baik. Setelah kita tambah 40 tahun lebih kemudian, negara-negara tetangga sudah pada tumbuh sangat luar biasa, kita masih jari. Ini juga merupakan tentunya perspeksi yang perlu kita termasuk dengan baik. Menurut Hari, selama tahun 2015 arah kebijakan pemerintah dinilai belum mampu memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Selain itu banyak proyek pemerintah yang belum terrealisasi dengan baik, ditambah kondisi bangsa yang tidak bisa berkompetisi dengan negara lain. Untuk itulah, Partai Perindo menilai pemerintah didorong agar memiliki program UMKM yang kuat, karena UMKM dinilai dapat menjadi solusi yang jitu dalam menikapi situasi ekonomi yang tidak bersahabat. Masalah perlakuan khusus ini bagi masyarakat, masyarakat, majinal, supaya si anak bisa mengecil, dan bahkan UMKM, terhadap tanik, dan mereka percayaan itu yang 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 mereka percayaan. Saat ini jumlah UMKM Indonesia mencapai 90 persen lebih dari pelaku usaha di tanah air, sehingga roda perekonomian akan berputar bila banyak pelaku usaha yang menggerakannya kena mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen yang dipatok dalam APBN 2016. Sebaliknya, bila golongan menengah bawah itu tidak terbantu, maka Indonesia akan sulit berkembang, apalagi untuk menjadi negara maju. Tim Liputan MNC Media memberitakan.